Menembus dinding Hai Koji, boleh aku bertanya, apa penemuan barumu hari ini? Oh iya Caca, yang aku bawa ini adalah kapsul. Jika kau memakannya, maka kau bisa melewati dinding. Jadi tidak ada yang bisa menghalangimu. Kalau begitu, aku akan coba memakannya. Oh iya Pak Balah, ya aku akan ke sana, ayo Batija, kita ke kantor Pak Balah, mungkin gajiku akan dikeluarkan hari ini. Oh iya Caca, aku lupa mengatakan padamu. Baaf Koji, nanti kita sambung lagi ya, aku sedang terburu-buru sekarang. Ada kucing, dia terkunci di kantor. Dan masalah besarnya, dia suka sekali minum susu. Kalau kita tidak memberikannya susu, dia akan menghabiskan seluruh susunya. Kemari aku beritahu, aku sengaja mengunci kucing itu di dalam kantornya Balah. Karena Balah sama sekali tidak memberinya susu, sekarang kucingku sama sekali tidak ada yang mengganggu. Aku senang sekali, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Pak Balah, kalau begitu aku akan masuk dan menangkap kucing itu. Lalu bagaimana caranya? Pintunya terkunci dari dalam. Tenang saja Pak Balah, serahkan padaku. Tidak! Caca bisa menembus pintu itu. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak, Bibi. Ini adalah keajaiban penemuan Paman Koji. Hai, Kitty. Kucing yang cantik. Kemarilah. Jangan membuat masalah seperti itu ya. Caca, kau tahu harga susu itu sangat mahal. Kika tumpah, akan kupotong gajimu. Oh, tidak. Aku rasa karena Paman Caca menembus dinding, maka semuanya tembus pada Paman Caca. Oh, Batija. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti. Kenapa jadi seperti ini? Tidak. 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 Dan aku akan membuka pintunya. Tidak. Kamu sudah kenyang ya sekarang? Oh, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak bisa duduk sekarang. Paman Koji, syukurlah kau datang, Paman Caca. Semuanya tidak bisa tersentuh olehnya. Tadi aku akan mengatakan padamu bahwa akan seperti ini, tapi kau terburu-buru pergi. Jadi aku tidak bisa menyentuh apapun. Aku bisa kelaparan dan kehausan kalau seperti ini. Jangan khawatir, Caca. Pakailah sarung tangan plastik ini. Kau dapat menembus apapun, tapi tidak dengan bahan dari plastik. Maka sarung tangan ini akan membantumu memegang sesuatu. Terima kasih. Ayo, Mikey. Danka dan Dolky sepertinya akan merampok. Terima kasih. Ayo, Mikey. Kaki-kakiku sakit sekali. Kemana perhiasanya? Kalian cari ini. Caca, dia selalu datang untuk mengacaukan segalanya. Tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Danka... Rasakan ini, Caca, kau tidak bisa pergi kemana-mana. Caca, kau mau lari kemana? Halo, Batijah. Aku beritahu, Danka dan Dolky merampok di toko garibdas. Aku berhasil merebut tasnya. Aku harus bagaimana? Paman, cepatlah datang ke kantor polisi dengan membawa tasnya. Kita akan serahkan tas itu ke Bu Banduk ini. Kau pikir kau mau pergi kemana, Caca? Kenapa Caca memakai sarung tangan? Aku sedang buru-buru sekarang. Nanti kita bicara lagi ya. Danka, kita harus melepaskan sarung tangan ya. Itu kekuatannya. Paman, sekarang cepat ke kantor polisi. Bu Banduk ini menunggumu. Caca, ayo berikan tas itu pada kami. Lepaskan sarung tangan itu, Caca. Karena aku sudah tahu rasianya. Ayo lepaskan sekarang. Tidak, Paman. Jangan lakukan itu. Caca, hari ini permainan Batija telah berakhir. Hei, Danka. Kau tidak akan bisa menembus dinding itu. Kalau aku tidak bisa, maka sarung tangan ini akan kubakar. Jadi sekarang Caca kau juga tidak bisa menembus dinding. Dan bom ini akan membuat mereka berakhir. Ya, benar. Semua ini akan berakhir. Hehehe, Batija tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Apa ada permintaan terakhir? Ya, berikan saja aku pakai keripik itu. He? Caca, kau bebas tapi tidak ada gunanya. Karena kau tidak bisa membebaskan Batija. Dan juga kau tidak bisa menghentikan bomnya. Hehehe. Pak Man, jangan khawatirkan aku. Sekarang pergilah dan jenakan bomnya. Tapi Batija, aku tidak bisa menyentuh apapun tanpa sarung tangan itu. Pak Man, pembukus keripik terbuat dari plastik. Cepat pakailah. Kau akan bisa menyentuh apapun. Kau akan menyentuh apapun. Jangan meledak dulu. Jangan meledak. Aku akan menyelamatkan kota ini. Jangan meledak ya. Jangan dulu. Oh ya ampun, ya Tuhanku. Aku baru keluar selama beberapa menit dan kau sudah mengunci kantor polisiku. Apa yang terjadi sebenarnya? Banduk ini, kau datang di saat yang tepat. Ayo kita pergi cepat. Paman, pergilah menembus Fen dan ambil atas yang dirampok lalu cepat keluar. Paman, biarkan Danka dan Dolky merasakan bomnya sendiri. Hehehe, Danka, bomnya akan segera meledak. Ayo, Pak. Menantang kami akan menghasilkan hasil yang buruk. Banyak orang jahat yang gagal di hadapan Caca dan... Batija.